Nabi Sulaiman ini selain seorang nabi juga seorang penguasa yang kekuasaannya itu tidak pernah akan diberikan lagi kepada siapapun sepeninggal beliau sampai dikira jadi kalau ada orang sombong baru ada jabatan sedikit tidak ada apa-apa daripada Nabi Sulaiman itu sudah lewat Nabi Sulaiman itu kerajaannya mencakup manusia dan jin bahkan hewan tapi kata Allah meskipun dia raja-diraja penguasa kaya raya tapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah kepada Allah jadi kalau ada orang tidak ibadah dengan alasan kekayaan karena pejabat hati-hati di akhirat Allah datangkan Nabi Sulaiman hati-hati para pemimpin para orang-orang sibuk dengan harta sehingga tidak ibadah kepada Allah sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati